Selama hampir 8 dekade sejarah Indonesia, ada tren menarik bahwa pemilih selalu mendambakan pemerintahan yang tegas. Kata tegas ini sering dipersepsikan sebagai orang yang berasal dari militer. Sejarah menunjukkan Soeharto dan SBY yang notabene berlatar belakang militer, mendominasi 56 persen sejarah pemerintahan di Indonesia. Mari kita simak survei capres dan realitasnya dalam pembilu oleh Nia Megalomania. Hanya di kanal 2045 TV. Jangan lupa untuk subscribe serta tekan tanda loncengnya. Kecenderungan memilih pemimpin yang kuat dan tegas merupakan hal yang lumrah baik di negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan maupun negara non-demokrasi seperti Korea Utara. Di negara-negara maju yang disebut kuat dan tegas adalah pemimpin yang mampu mendorong dan mendominasi proses pengambilan keputusan besar dan penting dalam kabinet pemerintahan, partai politik, ataupun lingkungan kerjanya. Namun, menilik dari perspektif sejarah negara-negara yang memiliki latar belakang peperangan. Pemimpin yang diinginkan adalah pemimpin yang kuat dan tegas dengan latar belakang militer. Karena kestabilan dan keamanan negara merupakan prioritas yang paling penting di awal-awal terbentuknya negara. Kriteria ini melemah seiring dengan makin demokratisnya suatu negara. Pemimpin yang diinginkan adalah yang memiliki visi dan misi kuat di sektor ekonomi. Ini terjadi di negara-negara modern. Dalam kondisi ini, pemimpin berlatar belakang sipil bermunculan. Trend dunia kini mulai terganggu oleh banyaknya kasus-kasus intoleransi, radikalisme yang bermuara pada maraknya terorisme. Ini masih ditambah dengan wabah pandemi COVID-19 setahun terakhir. Konsep pemimpin yang tegas kembali dirindukan untuk tanggap darurat dalam pemulihan bencana dan ekonomi sekaligus tak gagap perkembangan teknologi. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang mempunyai kualifikasi seperti itu dan dianggap mampu menggantikan Presiden Jokowi pada 2024? Sekarang ini kandidat yang dianggap memiliki kualitas Presiden dan WAPRES berdasarkan hasil polling masih berkutat pada nama-nama yang berasal dari latar belakang militer seperti Prabowo Subianto, Gatot Nurmantio, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara dari tokoh sipil, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kecenderungan hasil polling tinggi. Baik Prabowo, Gatot, dan Ahaye berusaha menggunakan branding personality yang mirip, yaitu pemimpin yang tegas. Mari kita flashback pada kemanangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, juga dalam dua kali pemilihan wali kota dan satu kali pemilihan gubernur. Jokowi bukan berlatar militer. Ia pun tak ganteng, sebagaimana kecenderungan politisi ganteng memenangkan banyak pemilu di Indonesia. Ingat kampanye SBY pada 2004? Saat itu, iklan kampanye-kampanyenya tak malu-malu menyebut SBY ganteng. Sesuatu yang terasa menggelikan dan belakangan tak banyak berkolerasi pada kemampuan pemimpin negara. SBY yang militer dan ganteng itu hanya meninggalkan legasi setumpuk proyek mangkrak. Bahkan negara nyaris bangkrut karena subsidi, di samping membesarnya ormas-ormas radikal. Kemenangan-kemenangan Jokowi itu menunjukkan perubahan kecenderungan pemilih untuk tak lagi mengaju pada ketegasan ala-ala militer atau penampilan gagah berwibawa. Pemilih lebih menyukai pemimpin yang menunjukkan keinginan untuk bekerja dan membawa dampak nyata untuk kehidupan sosial ekonomi mereka. Ditambah dengan bencana pandemi dan maraknya intoleransi dan terorisme. Kunci utama untuk pemilihan 2024 berada pada kandidat yang mampu memberikan visi dan misi yang tegas dan nyata untuk menyelesaikan isu-isu keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. SIGAP membawa Indonesia melewati pertempuran ekonomi berbasis teknologi informasi. Menjelang Pilpres 2019, Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, melakukan survei tentang kriteria calon presiden RI 2019. Ternyata, publik menginginkan integritas dan empati dari seorang presiden. Kemenangan Jokowi pada 2019 menunjukkan bahwa presiden memenuhi dua kriteria vital itu. Pada survei yang dilakukan tiga tahun sebelum presiden Jokowi memenangkan Pilpres pertamanya, presiden Jokowi hanya menduduki posisi ke-8 dengan jumlah pemilih hanya 4,7 persen. Survei itu diselenggarakan pada 10-24 September 2012. Di 33 provinsi di seluruh Indonesia oleh lembaga survei nasional. Hasil survei menunjukkan, publik mendambahkan sosok presiden yang bersih dan tegas. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional LSN, Umar S. Bakri, menyatakan karakteristik ini yang kemudian dipersonifikasi pada figur jenderal. Tak heran, Prabowo Subianto menduduki tempat pertama dengan 20,1 persen, diikuti Wiranto dengan 12 persen. Hasil survei saat itu, 58,6 persen menyukai sosok yang bersih dari korupsi. 56,6 persen responden menyukai figur capres yang tegas. 49,8 persen menyukai yang merakyat. 48,9 persen menyukai yang konsisten. Dan 45 persen menyukai yang cerdas. Menurut Umar, sejumlah karakteristik ini respons atas penampilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tidak tegas, ragu-ragu, dan tidak berani mengambil risiko. Kita semua tahu, pemenang Pilpres 2014 jauh berbeda dari hasil survei tersebut. Bila kita kaitkan dengan kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, ternyata ada benang merah yang kuat. Rakyat menginginkan sosok yang bersih di atas kriteria-kriteria lain. Kriteria sosok yang bersih itu jelas ada pada Jokowi. Padahal, 3 tahun sebelum Pilpres 2014, Jokowi belum tampak sebagai kandidat yang kuat. Dia kalah dibanding Prabowo Subianto yang punya tradisi merajai survei capres dari waktu ke waktu. Bahkan hingga saat ini, arti lainnya seorang kandidat kuat selalu muncul saat-saat akhir. Tak dapat diprediksi jauh-jauh hari. Sekarang, mari kita lihat survei capres 2024 yang dilakukan baru-baru ini. Tiga lembaga survei terkenal, yakni Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Carta Politika Indonesia dan Indikator Politik Indonesia menempatkan Prabowo menempati urutan pertama Bursa Calon Presiden 2024. Kemunculan nama Prabowo sebagai yang teratas dalam setiap survei menunjukkan kerinduan bangsa ini pada sosok yang tegas. Meski Prabowo sendiri belum terbukti mewujudkan ketegasan tersebut, apalagi prestasinya sebagai menhan belum terlihat menunjol. Tantangan zaman ke depan tidak hanya semata masalah ketegasan. Angka survei yang tak terlalu besar juga menunjukkan bahwa masyarakat tak cukup mantap memilih Prabowo Subianto. Ini masih ditambah umur yang cukup sepuh. Akankah sigap dengan perubahan teknologi dan peradaban yang kian cepat? Bagaimana realitas dalam pemilu? Apakah capres yang menang berbanding lurus dengan survei ataukah tidak? Waktu akan menjawab.